salam itu adalah bukan Tuhan baru itu ada taipik katanya yang punya micnya ditutup yang punya bang Jum'ah tau yang orang bang Jum'ah mau ngomong lanjut bang maaf maaf saya lagi ngunya kerikil jadi gini Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu makanya di dalam Al-Quran itu Tuhan menyatakan dirinya Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tuhan semesta alam itu cuma satu dan kami pun tidak akan mau mempertuhankan ketika ada sembahan yang baru yang diajarkan oleh orang lain yang kemudian tidak secara umum menyatakan akulah Tuhan tidak ada yang lain Abraham, Isra dan Yaakob dan seterusnya jadi Tuhan itu cuma satu enggak ada dua laisaka mislihi syaih itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluknya seperti itu bang oke bang jadi jadi saya yang bertanya Allah Islam Allah Yahudi yang benar itu Allah Allah ya silakan jadi Allah Islam itu sama enggak dengan Allahnya Yahudi itu dan penyebutannya Elohim itu ya sama bang beda beda penyebutan tapi hakikatnya sama sama ketika di Inggris disebut banana di Indonesia disebut pisang tapi pada prinsipnya sama sama-sama pisang makin gitu berarti Islam dengan Yahudi satu tujuan dong satu tujuan Islam dan Yahudi itu satu tujuan tujuan yaitu mentauhidkan pencipta langit dan bumi tidak ada Tuhan selain pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi itu iman kami terhadap Tuhan itu sama makanya orang Yahudi ketika mereka tidak menemukan tempat ibadah sinagogi kemudian mereka mau mendirikan tefila atau sholat mereka mampir ke masjid atau dimasallah karena menurut pandangan mereka Tuhan kita sama apalagi ada mandat ada pernyataan Tuhan di dalam kejadian 17 nomor 7 aku mengangkat perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu Tuhan keturunanmu Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun dan itu makanya di dalam Islam orang-orang kafir kurais sebelum baginda Rasul Muhammad SAW diutus menjadi nabi ketika mereka ditanya siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi maka mereka akan menjawab Allah kenapa mereka mengatakan Allah karena memang Tuhan sudah mengatakan wahai Abraham aku akan menjadi Tuhanmu Tuhan keturunanmu Tuhan anak-anakmu Tuhan keturunanmu secara turun-temurun itu perjanjian Tuhan kepada Bani Israel bahwa aku Tuhan bahwa aku Tuhan akan menjadi sembahan keturunan Abraham jadi tidak bisa diganggu-gugat tuh karena Tuhan yang mengangkat perjanjian itu baca kejadian 17.7 jadi tapi kalau secara dogma secara dogma Islam dengan dan Yahudi ini dogmanya berbeda kan bang karena dalam cara tata beribadah secara struktur kelembagaan apa namanya konstitusi makamah agama mereka wah Yahudi dengan agama Islam kan dari segi struktur dogmanya itu selit beda bang tapi tadi abang bilang alanya sama berarti tapi penyebutannya Israel Elohim itu sama dengan Allah iya jadi gini kalau kita berbicara mengenai Elohim itu kan bentuk jama' Tuhan Tuhan artinya secara umum Tuhan Tuhan sembahan sembahan itu kan masih banyak tapi ketika orang Yahudi menyebut Elohim itu selalu merujuk kepada pencipta langit dan bumi Rabbus Samawati Walab yang mereka sebut Hasem atau mereka sebut Yotifafi dan itu disebut Islam di dalam Islam disebut Allah Azza wa Jalla atau Allah yang mahasuci lagi maha tinggi nah kalau ketika saudara mengatakan secara organisasi mereka punya konsep berbeda betul kenapa ketetapan Tuhan hukum-hukum Tuhan syariat Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu dihususkan kepada Bani Israel dan Tuhan menyesuaikan dengan keadaan manusia pada samannya sedangkan Islam datang membawa ketetapan baru itu bukan hanya untuk satu kelompok tetapi untuk seluruh umat manusia Litu bayina linnas hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel yang datang kepada Bani Nabi Musa sedangkan hukum yang datang kepada baginda Rasulullah adalah hukum yang berlaku kepada seluruh umat manusia termasuk untuk Bani Israel dan termasuk untuk orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen Atheis Hindu Buddha seperti itu silakan nah di dalam ini jadi berarti ini menjadi satu pertanyaan buat saya nah di dalam Yahudi mereka kan masih memakai apa nama 10 hukum Taurat itu nah di dalamnya berarti ada hari sabat sabat itu berarti Sabtu nah kalau tadi abang bilang sama secara mungkin keilahannya itu Allah berarti secara hukum Taurat berarti ada berbeda ya bang karena kalau kalau di abang kan dokma dokma beribadahnya kan Jumat kalau di apa namanya Yahudi ya sabat itu berarti Sabtu bang iya betul kira jadi itu apa gimana itu iya baik jadi gini saya tidak ingin kemudian melakukan pembenaran tetapi sekali lagi saya katakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat Bani Israel berarti cakupan hukumnya internal mereka dan karena setelahnya ada hukum yang berlaku maka hukum itu gugur dengan sendirinya maka yang berlaku sekarang ini adalah hukum yang baru apa itu perintah untuk menjalankan sholat Jumat dan setelah melakukannya maka manusia diperintahkan untuk bertebaran mencari kehidupan duniawinya sedangkan ketika hukum Taurah itu berlaku kepada Bani Israel dari pukul 6 sore hari Jumat sampai besok pukul 6 malam minggu itu orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun mereka harus mengkuduskan benar-benar mengkuduskan mereka tidak boleh melakukan aktivitas keduniawian nah sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan itu tidak mahatau kalau itu adalah hukum yang harus diberlakukan kepada seluruh umat manusia maka posisinya adalah setiap hari Sabtu dunia ini akan beku setiap hari Sabtu perbankan tutup tidak boleh ada kegiatan-kegiatan ekonomi tidak boleh ada kegiatan politik tidak boleh ada kegiatan sosial semua harus tunduk kepada hukum Tuhan hari Sabat seluruh dunia berlaku maka pada saat hari Sabat empat kali dalam sebulan dunia itu berku tidak ada kehidupan selain hanya ibadah saja kalau ini diberlakukan kepada seluruh umat manusia maka konsekuensinya adalah manusia akan mengalami kendala di dalam menjalankan perintah Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi oleh karena itulah kemudian hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel dan hanya pada masanya ketika Rasulullah Muhammad saya yang baru mengatakan itu saya yang baru saya mengatakan itu dan juga di dalam kejadian 49 nomor nomor 10 Tuhan mengatakan bang cari kerajaan bang cari diam dulu bang cari bang cari diam dulu yang diutus yang diutus seperti Musa melakukan mujizat mujizat sama seperti Musa lalu kemudian tugasnya adalah menyampaikan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia dan barang siapa yang tidak mengikuti hukum itu maka akan dibasmi dari umatnya itu itu yang jelas tuh sehingga Yesus pun mengatakan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada mu tapi untuk saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya tetapi ketika ia datang yaitu penolong lain dia lah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum pengisapan dunia akan pengisapan keadilan dan pengisapan dunia akan dosa itu jelas tuh masih banyak yang ingin aku ajarkan katanya Yesus tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya berarti ada ajaran ada ajaran yang Yesus mau ajarkan tapi karena bani Israel belum sanggup menanggung pada masa itu maka dia harus menunggu waktu dimana mereka sanggup untuk menanggungnya maka apa yang diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15 16 wahai bani Israel wahai ahli kitab telah datang kepada kamu nabi kami utusan kami yaitu bagian Rasulullah Muhammad untuk mengembimbing kamu kepada jalan keselamatan itu jelas tuh dalam surah Al-Ma'idah maka dengarkanlah dan ikutilah dia karena pada kitab yang diajarkan itu membimbing kepada cahaya dan mengeluarkan manusia dalam gelap kita oke ya jelas itu ya saudaraku ya jadi jelas ketika hukum Taurat mengatakan kuduskanlah hari sabat itu hanya berlaku sebelum kemudian nabi terlalu 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 cari diturunin dulu aja kekrisik dia buka di dulu 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 bales di kasihan bang cuman ini turunin aja oke jadi ketika kemudian datang pengajaran ya tentang hari sabat yang harus dikuduskan ingat saudaraku ingat perintah itu jelas kuduskan hari sabat apa yang dilakukan oleh Yesus mengobati orang pada hari sabat murid-muridnya memetik gandum pada hari sabat Yesus sudah memberikan indikasi pembatalan tentang kudusnya hari sabat itu nah lalu kemudian ketika datang perintah dimana perintah itu li tubayina li nasi untuk seluruh umat manusia maka sejatinya hukum ini harus relevan harus sesuai harus selaras dengan keadaan seluruh umat manusia dimanapun berada dimanapun berada maka itulah solusinya Islam sedunia orang melakukan solat jumat tidak akan mengganggu perekonomian tidak akan mengganggu kemudian politik tidak akan mengganggu kemudian hidup berbangsa negara tidak mengganggu sekolah tidak mengganggu kampus tidak mengganggu rumah sakit tidak mengganggu pelayanan dan seterusnya tapi ketika hari sabat yang diberlakukan kepada seluruh umat manusia sampai hari ini maka hari sabtu tidak ada kegiatan rumah sakit hari sabtu tidak ada kegiatan sekolah hari sabtu tidak ada kegiatan kampus tidak ada kegiatan negara tidak ada itu hilang semua semua kembali ke rumah masing-masing masuk ke dalam kamar hanya berzikir beribadah kepada Tuhan apakah itu bisa digunakan sebagai hukum untuk seluruh umat manusia tidak bisa harus ada hukum yang relevan yang sifatnya menyeluruh dan itu hanya ditemukan di dalam acara agama silakan oke baik baik memang kalau kita lihat secara keagamaan memang itulah tadi saya bertanya itu karena kalau di Yahudi kan memang mereka tidak menganggap bahwa Yesus itu Duhan mereka menganggap Yesus itu adalah putusan makanya kalau saya lihat dari segi keimanan itu amin mirip amin mirip dengan apa namanya Islam ini tapi tadi Bang Suma bilang sama sebenarnya cuma penyebutannya aja ya dalam penyebutan bahasa itu dia dialek dari Yahudi berarti sebenarnya apakah Yahudi ini bisa dikatakan Islam atau bagaimana ini Bang Suma baik jadi ketika datang ketetapan kepada Bani Israel di dalam Al-Quran Nur Karim diterangkan sekali lagi ya gak apa-apa saya menyerem petka Al-Quran ya Bang supaya kita belajar sama-sama ya di dalam Al-Quran dijelaskan begini Tuhan mengangkat perjanjian kepada kedua belas suku Bani Israel nah mereka yang taat kepada hukum-hukum yang datang kepada Allah itu disebut mereka itu sebagai Muslim Yahudi dan Nasrani atau Nasarah siapapun diantara mereka yang beriman yang beriman yang beriman kepada Allah lalu kemudian menjalankan menjalankan perintah Allah maka kemudian Al-Quran menjelaskan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan di sisi Allah Sesungguhnya orang-orang mu'min orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang Sabi'in siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah kata Allah mereka akan diberi keuntungan mereka akan diberi ganjaran dari sisi Tuhan lalu mereka akan tidak mendapatkan ketakutan dan mereka tidak pula bersedih hati artinya orang-orang Yahudi pada masanya yang taat kepada Nabi Musa yang taat kepada Yesus mereka itu adalah Muslim kenapa? karena ada ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka ketika mereka taat kepada ketetapan Tuhan maka mereka disebut Muslim kenapa disebut Muslim karena mereka berserah diri menyerahkan diri untuk tunduk dan patuh kepada ketetapan itu sama yang diceritakan oleh Paulus dalam Galatia 4 nomor 4 Yesus itu taat Yesus itu takluk kepada hukum Torah artinya dia taat berarti Yesus ini Muslim karena dia melakukan perintah-perintah Tuhan dan tidak pernah melanggar perintah Tuhan dia Muslim nah apa kebalikan dari Muslim yaitu orang yang menutup diri dari perintah Tuhan disebut kufur atau kafir kenapa disebut kafir karena mereka menutup diri ketika ada perintah Tuhan jangan engkau makan babi itu haram bagimu mereka menutup diri dari perintah itu ah ini kan sudah halal itu kan tidak berlaku lagi sekarang sudah bebas kita karena sudah digenapi sudah dibatalkan di atas tiang makan babi itu adalah orang yang menutup diri dari hukum Tuhan dan membuka diri kepada hukum manusia seperti itu saudaraku ketika ditanya apakah mereka ini Muslim diantara mereka ada Muslim diantara mereka ada kafir mana pembuktiannya lihat di dalam Galatia 2 nomor 14 orang-orang yang hidup secara orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir kenapa mereka tidak bersunat karena mereka menutup diri dari ketetapan Tuhan sedangkan Tuhan mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekalnya dan Tuhan mengatakan dalam kejadian 17 nomor 14 barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dibunuh dia harus dibasmi dia harus dilenyapkan dari bangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku itu perintah Tuhan jadi jelas orang Yahudi ada yang Muslim siapa mereka yang taat pada perintah Tuhan yang menerima Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang menjadikan Yesus jalan kebenaran dan hidup itulah Muslim silahkan tidak bisa begitu Bang Jumlah kan Paulus sudah mengatakan kalau kau bersunat Yesus tidak berguna bagimu itulah makanya orang yang membuka diri kepada perintah Tuhan kepada perintah manusia dan membelakangi perintah Tuhan disebut kufur disebut kafir makanya Paulus pun mengatakan itu orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir kan jelas silahkan jadi begini Bang oke lah saya paham apa yang dijelaskan oleh Bang Suma ini secara menitahi lantai ikut menurut ya ngomong aja silahkan apa mau disampaikan kalau orang orang Kristen kalau disunat gimana Yesus tidak berguna itu tadi kata Bang Handi karena Paulus yang ngomong Pak Nelson terusin terusin Pak Nelson teruskan teruskan itu aja tidak apa oke tidak kalau mau lanjut silahkan tidak apa-apa saya harus mengikuti apa nama secara sistematis jadi harus terakhir sampai puas Anda bertanya ke Bang Jumat silahkan ya jadi begini memang saya lihat memang secara historis apa yang disampaikan oleh Bang Suma ini ya sudah sangat jelas nah cuman yang menjadi pertanyaan memang sampai sekarang ini karena mulai dari historis itu dalam penyebaran keagamaan ini kan sangat luas dan begitu besar sampai sekarang ini termasuk ya kalau Yahudi memang di seluruh penjuru dunia ini kan cuma kebanyakan ada di Israel nah sedangkan Kristen ini di seluruh penjuru dunia itu sudah ada di dalam semua negara ada dan muslim juga seperti itu seluruh penjuru dunia itu ada makanya persoalan ini yang saya bertanya kenapa agama Yahudi ini kalau memang itu sama dengan muslim kenapa mereka tidak jadikan muslim aja gitu karena kan sama dan kemudian dan kemudian sebenarnya kalau Kristen ini karena kalau memang ajaran dari Paulus kenapa begitu disebarkan begitu luas di seluruh penjuru dunia ini dan tidak disekat atau dicakat oleh para penguasa atau petinggi-petinggi yang mungkin berkuasa untuk menghalangi itu makanya itu yang menjadi persoalan dalam hal penyebaran agama ini makanya jika itu sesat sebenarnya harus jangan sampai diseberluaskan ajaran-ajaran yang dimana mungkin tidak masuk dengan akal pikiran manusia ini makanya ini yang saya herankan itu karena kalau agama Yahudi itu paling banyak ya di Israel itu ya itu Yudaisme itu sedangkan agamanya kurang ya saya gak tahu kalau di Indonesia itu ada atau tidak ya atau mungkin di negara-negara lain tapi yang saya lihat ini Kristen dan Muslim itu ada di segala penjuru dunia ini di negara manapun nah itu semua makan ya ada izinnya ya mungkin itu dulu oke baik milik bagi Yahudah kita bukan apa perjanjian baru itu adalah hukum Taurat aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel Yeremia 31 nomor 33 yang ketiga di dalam ulangan 6 saya bacakan inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintahnya yang diperintahkannya yang ku sampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu maka dengarkan hai orang Israel ingat maka dengarkan hai orang Israel ingat maka dengarkan hai orang Israel bukan dikatakan maka dengarkanlah hai orang keturunan Adam tapi dikatakan dengarkanlah hai orang Israel lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya sekali lagi di data nomor 6 yang diulang dengarlah hai orang Israel Tuhan kita adalah Allah Tuhan itu adalah Esa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu jiwamu kekuatanmu dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengarkan haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada mereka apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau juga engkau berbaring engkau bangun dan seterusnya harus juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu harus itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu maka apabila Tuhan Allahmu telah bersumpah kepada nenekmu yang muyakni Abraham Isaac dan Yaakob untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang baik dan tidak kau dirikan itu nah sekarang permasalahannya adalah ini perintah Tuhan hanya kepada keturunan Yaakob maka tidak ada kewajiban orang Yahudi untuk mengajarkan agama mereka kepada non Yaakob itu jawabannya kenapa orang Yahudi tidak mengajarkan Torah kepada non Yahudi nah Kristen kenapa banyak karena ada ada perintah yang kemudian mengajarkan beritakanlah Injil kepada makhluk kekurangannya ketika diperintahkan kepada makhluk kenapa hanya kepada manusia harusnya semua hewan makhluk ini juga dikristankan dibuatkan gereja untuk makhluk-makhluk dari binatang dan tumbuhan itu yang ketiga Islam kenapa banyak karena perintahnya di dalam Al-Quran Surah Ayat 52 Al-Quran itu diutus oleh Allah disampaikan kepada bagian Rasulullah Muhammad SAW untuk supaya Rasulullah membimbing seluruh umat manusia sama di dalam Al-Quran Surah Ayat 44 itu jelas itu apa yang diturunkan kepadamu yaitu zikr Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar manusia itu memikirkan itu jelas itu nah yang jadi permasalahan sekarang adalah Islam agama independen tidak mengambil kitabnya orang Yahudi nempel di Al-Quran lalu dikatakan perjanjian baru atau perjanjian lama lalu Al-Quran dikatakan perjanjian terakhir tidak seperti itu kalau Al-Quran ini bukan firman Tuhan tetapi adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kitabnya orang Yahudi perjanjian lama perjanjian baru maka Al-Quran bisa jadi dikatakan sebagai perjanjian terakhir lalu ditempelkan perjanjian lama lalu ditempelkan perjanjian baru lalu ditempelkan Al-Quran ada tiga kitab nantinya disitu tapi Al-Quran ini adalah kitab independen yang berasal dari Allah yang menerangkan tentang kejadian masa lalu masa dimana dia diwahyukan dan masa yang akan datang itu Al-Quran nah permasalahan yang sekali lagi saya katakan adalah orang-orang Kristen ini yang mengaku berasal dari Yahudi sementara kitab Yahudi hanya untuk orang Yahudi kenapa kemudian ada Kristen yang membawa-bawa kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi padahal itu hanya untuk Yahudi saja ini penyakit ini masalah ini masalah kalau Islam disebarkan memang perintahnya untuk seluruh umat manusia kalau Kristen disebarkan memang ada data Matis 28 nomor 19 Markus 16 16 dan seterusnya memerintahkan untuk memberitakan injil kepada seluruh mahluk jadi karena seluruh bangsa menjadi murid ke Matis 28 dan seterusnya tetapi permasalahannya Yesus mengaku aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel dan data yang saya bacakan tadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel lalu Kristen ini siapa? kok mengajarkan menyembah kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel bahwa itu adalah jelmaan Tuhan inkarnasi Tuhan yang mengosongkan dirinya lalu kemudian mencari manusia lalu kemudian mati sebagai tumbal di atas tiang salib lalu kemudian dituhankan setelah dia mati lalu dibangkitkan untuk dijadikan Tuhan ini konsep dari mana didapatkan nah itulah mengapa Kristen banyak Islam juga banyak Yahudi tidak banyak karena Yahudi hanya untuk Yahudi masalahnya kenapa mengambil agama yang hanya untuk Yahudi dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mengajarkan kekristenan kepada seluruh umat manusia padahal agama Yahudi ajaran Yahudi ajaran Torah hanya untuk Bani Israel saja maka saya katakan Kristen itu adalah agama baru yang diajarkan oleh orang Farisi tidak diajarkan oleh para Nabi demikian oke baik terima kasih Bang Suma ya memang apa yang dijelaskan Bang Suma itu merupakan satu apa namanya sejarah dari namanya bangsa Yahudi ini memang agama Yahudi ini tidak percaya dengan apa namanya Yesus ini sebagai Tuhan kalau di dalam ajaran apa kristen nah cuma di dalam Yahudi ini memegang yang namanya itu Pentateuk itu adalah hukum Torah itu hukum Torah yang mereka pegang sampai sekarang tapi mereka sampai sekarang ini masih menunggu itu perjanjian Tuhan itu perjanjian Allah itu seorang Mesias mereka masih menunggu itu sedangkan kalau di dalam menunggu kitab perjanjian baru itu sudah digenapi makanya kalau memang umat Yahudi ini kan dalam ajaran mereka mereka menunggu janji Allah itu seorang Mesias nah kalau memang Mesias belum datang ke dalam dunia ini sesuai yang dijanjikan di dalam kitab Torah itu berarti Mesias itu sampai sekarang belum ada itu dalam agama Yahudi nah kapan kah itu apa namanya Mesias yang dinantikan oleh agama Yahudi ini saya sebut agama Yudaismi ini karena mereka percaya janji-janji yang ada dalam Torah itu mereka masih berpegang kepada hukum Torah itu jangan ada ala lain jangan apa namanya jangan berdusta jangan semua lah disitu sudah menyangkut hukum Torah makanya mereka menunggu itu sampai dunia ini mereka tetap menunggu kedatangan Mesias sedangkan yang diakini dan dipercayakan oleh Kristen karena oleh rasul-rasul seperti Matius Markus Lukas Thomas itu mereka itu menyebarkan luas tentang ajaran Yesus itu nah termaksud Paulus makanya mereka percaya bahwa Yesus lah itu adalah Tuhan di dalam Matius 13 di sana itu percakapan Yesus dengan murid-muridnya makanya itu sampai sekarang ini kan bangsa Yahudi ini masih menunggu masih menunggu mereka lagi menunggu kedatangan Mesias ini karena Yesus waktu datang ke dalam dunia ini kan tidak lahir sebagai raja ya kan di dalam Alkitab dia lahir itu di dalam kitab cuma di palungan bahkan di dalam kandang juga makanya orang Yahudi tidak terima itu orang Yahudi tidak terima bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dijanjikan dalam kitab perjanjian lama yaitu Pintatiuk atau hukum Torat itu itu yang menjadi salah satu polemik atau apa namanya fenomena mereka polemik atau mereka tidak bisa menerima itu tetapi bagi Kristen apa yang dijelaskan dalam perjanjian baru itulah yang menjadi satu polemik bagi semua agama Kristen yang ada di dalam dunia ini ya memang ada agama-agama yang lain seperti Yofa mereka itu menganggap bahwa Yesus itu putusan itu makanya kalau Bang Jumah katakan tadi muslim ini sama dengan Yahudi ini samalah dengan muslim berarti apakah muslim juga menunggu Mesias atau bagaimana menurut Abang Suma oke itu yang saya mau bertanya baik pertanyaan yang sangat menarik ya mohon maaf saudara ya saya lagi di gunung jadi saya banyak ngemil jadi gini Al-Quran menerangkan wa inda min ahlil kitab illala yu'minanna bih ya jadi kepada mereka kablal mauti wa yawm al-qiyama yakunu alayhim syahida tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa Nabi Isa sebelum kematiannya dan di hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka pertanyaannya apakah umat Islam itu menunggu Mesias umat Islam tidak menunggu Mesias umat Islam tidak menunggu Mesias ya kenapa orang-orang Yahudi menunggu Mesias karena di dalam kitab mereka Mesias itu akan menyelamatkan mereka Kalau saya melihat inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 dikatakan di sana Tidak ada seorang pun yang dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya maksudnya gini akan datang Nabi Isa yang kedua kalinya dan pada saat beliau datang maka semua ahli kitab akan percaya yang tadinya ditolak oleh pendahulu pendahulu mereka ketika kemudian mereka menunggu Mesias mereka menemukan Mesias itu datang untuk yang kedua kalinya maka semua mereka akan beriman 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 kepada pernyataan baginda Rasul Muhammad SAW bahwa Nabi Isa itu akan datang untuk yang kedua kalinya dan tidak ada satupun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya kalau beriman kepada Isa berarti kelah orang-orang ahli kitab ini akan mengimani Isa itu adalah Nabi Isa itu adalah Rasul sehingga kata Allah di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka nah makanya di dalam hadis Rasul Muhammad SAW beliau ini adalah hakim yang adil beliau akan datang menghakimi di akhir zaman nanti lantas kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 116 117 disitu dikatakan bahwasanya Allah menghakimi Nabi Isa apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku Nabi Isa mengatakan mahasusi engkau ya Allah aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan aku tidak mengajarkan kecuali yang aku katakan itu adalah mengajarkan mereka untuk menyembah engkau aku katakan kepada mereka itu yang aku ajarkan kepada mereka aku aku mengajarkan kepada Bani Israel sembala Allah Tuhanku dan Tuhan itu juga dikatakan dalam kitab Yohannes Maria jangan kau menyentuh aku tetapi pergilah kepada saudara saudaraku katakan kepada mereka aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu ilahku dan ilahmu maksudnya Tuhanku dan Tuhan itu sudah jelas itu nah artinya bahwa pengakuan Yesus dan pengakuan Al-Quran itu sama sama-sama mengajarkan bahwa dia Oknum ini mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Allah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel itu jelas itu jadi umat Islam tidak menunggu Mesias umat Islam sudah mengahami Mesias itu telah datang kepada Bani Israel yaitu Nabi Isa alaihissalam ditolak oleh mereka kemudian mereka ingin membunuhnya diangkat ke langit setelahnya nanti dia datang setelah mendekati kiamat beliau datang lagi untuk kemudian mematahkan salib apa artinya mematahkan tanggapan bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib untuk menembus dosa manusia itulah yang akan dipatahkan iman seperti itulah yang akan dipatahkan makanya dikatakan dalam Yohannes 12 nomor 48 Bung barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku katakan kepada mereka perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman jadi ketika umat islam dihakimi Yesus datang sebagai hakim orang kristen dihakimi Yesus datang sebagai hakim umat islam ditanya kenapa engkau tidak mempertuhankan aku maka jawaban kita kemudian adalah kami tidak mempertuhankan engkau karena engkau manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri berkatapun tidak berasa dari dirimu sendiri bahkan kedatanganmu bukan atas kehendakmu sendiri engkau adalah utusan Tuhan bukan Tuhan maka umat islam lolos dalam penghakiman itu ketika teman kristen dihakimi dasarnya Yohanes 12 48 barang siapa yang menolak aku sorry masuk tolong teman-teman jangan telpon nomor saya kalau saya lagi live oke karena akan memutuskan jaringan saya jangan telpon jangan telpon jangan telpon apalagi kalau cuma curhat Allah bang semua kamu kok makin hari makin ganteng udah bullshit gak usah yang kayak gitu jadi saya lanjut saya lanjut saudaraku saya lanjut saya lanjut Yohanes 12 48 barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu hakim yaitu firman yang ku sampaikan kepada mereka sekarang kalau anda dihakimi Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kautus maka apakah anda hanya mengimani Yesus sebagai utusan atau anda mengimani dia adalah jelmaan Tuhan inkarnasi Tuhan yang datang mengusungkan diri mengambil rupa manusia nah inilah yang menjadi permasalahan jadi umat Islam sekali lagi tidak menunggu Mesias kalau Mesias itu datang untuk yang kedua kalinya berarti sudah dekat kiamat detik-detik menjelang kiamat besar demikian sementara oke baik mungkin ya sudah sangat apa namanya detail yang disampaikan oleh Bang Suma mengenai apa namanya ajaran atau materi yang disampaikan oleh Bang Suma ini memang secara ya harafia ya secara hurufia memang itu yang dipeparan oleh Bang Suma itu sudah jelas dari segi apa namanya apa namanya pelajaran dari Bang Suma itu memang kalau di dalam Kristen ini memang keyakinan itu sudah ada di dalam Alkitab itu dia makanya sampai sekarang ini yang begitu banyak begitu banyak Kristen di dalam dunia ini memang sangat akan apa namanya ya bisa menjadi apa ya jadi polemik lah bagi keyakinan Kristen ini kalau mau dibahas mengenai Yesus kalau di dalam Islam kan memang Yesus itu terlalu utusan kalau di dalam Yahudi itu memang utusan menyangkut keyakinan ini yang memang agak sedikit sensitif Bang karena memang kalau kalau sekedar hanya sebagai satu wacana atau sebagai satu bahan diskusi saya pikir mungkin ini sangat luar biasa akan mungkin akan menjadi satu pembenahan ya pembenahan dalam diri mungkin satu apa ya mungkin salah satu wacana atau sebagai penelitian seseorang yang mungkin yang bisa akan mengarah ke situ bisa saja itu memang kalau di Kristen itu mereka ya berpatut kepada perjanjian baru memang dalam perjanjian baru dan sangat luar biasa ya dalam segi keimanan ini dalam kitab ini ada kesinambungan dari penjelasan Bang Sumba ini ada kesinambungan dalam penyebutan tentang Allah ini dalam Yahudi Elohim sebenarnya di dalam Kristen itu ada penyebutan juga ala Bapak ala anak ala Rukudus nah ini yang menjadi polemik maka sampai sekarang pun itu menjadi salah satu fenomena yang mungkin secara signifikan itu ada perbedaan perbedaan bahkan semua organisasi Kristen yang ada khususnya saja di Indonesia ini menjadi polemik yang sampai saat ini masih menjadi satu bahan wacana apa namanya konsep atau diskusi yang belum kelar-kelar ya bahkan mengenai baptisan salah satunya unsur kepercayaan ini tentang Tuhan tentang Tuhan kalau Islam memang sudah jelas dari dulu memang kalau Yesus itu memang sudah memang polemik ya itu Yesus itu bukan Tuhan tapi kalau dalam Kristen ini sudah ada beberapa macam apa namanya organisasi aliran-aliran di dalamnya itu ada lain juga yang tidak percaya kepada Yesus tetapi sebenarnya kalau di dalam Matius itu sana di dalam Matius pas 28 sudah disebut satu hakikat itu ala bapak anak ala rukunus itu yang menjadi satu polemik jadi ada tiga ini tapi satu makanya bisa dikatakan tiga dimensi kalau satu gambaran ada tiga dimensi ada luar dalam tengah mungkin seperti itu tapi seperti manusia ini tubuh jiwa dan roh makanya ini satu pertanyaan bahkan semua agama Kristen ini yang bagian bermacam-macam aliran itu menjadi satu pertanyaan kalau ala bapak ini ala ini yang pencipta ala anak ini dalam pelencaran atau dalam biblika secara akademik Kristen ini ala anak yaitu Yesus sedangkan ala rukunus adalah itu penghibur yang ada dalam dunia ini nah itu yang dijelaskan dan diajarkan bahwa fungsinya itu ala bapak sang pencipta ala anak ini sang penyelamat lalu saya selalu istilahkan istilah kata saya selalu katakan saya kemarin salah sebut soteriologi sebenarnya soteriologi jadi saya sebut soto padahal soteriologi penyebutan katanya aja jadi saya salah makanya sebenarnya soteriologi itu penyelamatan makanya sampai dunia ini dalam kristen pun ada banyak kejaran yang herannya sampai sekarang ya fine-fine gitu dalam agama kristen ini fine-fine artinya begini apa namanya mereka jalani jalani dengan keyakinan itu tersebut ya mungkin begitu baik terima kasih atas papanan saudara jadi gini bu bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah firman pencipta dan bumi adalah kebenaran yang terkandung di dalamnya yang seketika itu diwahyukan tanpa ada penyelidikan tanpa ada penelitian tanpa ada unsur daftar pustaka tanpa ada kunjungan museum atau kajian terhadap Taurat atau kajian tentang Injil atau kajian terhadap kitab-kitab sebelumnya tapi seketika diwahyukan kebenarannya mutlak absolut tidak bisa terbantahkan Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang mengaku dirinya dan mengatakan dirinya itu adalah sebagai pengikut Nabi Isa atau mengaku dirinya kami ini adalah orang Nasrani kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan pada mereka maka kata Allah kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka hingga hari kiamat nah ketika saudara mengatakan di internal Kristen belum final ya tentang sosok Yesus tentang konsep ketuhanan ini Tuhan sudah mengatakan 1400 tahun silam bahwa kami timbulkan permusuhan dan kebencian diantara mereka sampai hari kiamat padahal sama-sama mengaku Kristen Katolik Protestan kitabnya sama tetapi mereka tidak mampu kemudian untuk duduk bersama menyembah kepada esensi yang sama ada yang mengatakan dia hanya Tuhan ada yang mengatakan dia hanya manusia ada yang mengatakan dia inkarnasi manusia 100% manusia dan seterusnya berbagai macam dan ini kita lihat saban hari ribut ribut antar mereka inilah bukti kebenaran Al-Quran dari mana baginda Rasulullah Muhammad itu tahu bahwa orang-orang ini bermusuhan orang-orang ini saling membenci meskipun mereka kelihatan nakur tetapi dalam konsep iman konsep ketuhanan mereka bertentangan mereka bermusuhan satu sama yang lain ini adalah bukti bahwa apa yang ada Al-Quran itu adalah wahyu dari sang yang maha melihat sang yang maha mendengar sang yang maha tahu Allah tahu mereka bermusuhan kenapa Allah itu melihat hati manusia dan kita lihat hari ini bagaimana seorang Kristen dengan Kristen lain dalam satu komal yang sama bertengkar cakar-cakaran satu sama lain ini semakin membuktikan kebenaran Al-Quran sehingga kami umat Islam itu mengakui dengan apa yang ada Al-Quran itu benar-benar mutlak absolut adalah firman Tuhan firman pencipta langit dan bumi kemudian kalau dipermasalahkan mengenai penyebutan nama Tuhan kita harus memahami bahwasanya keturunan Abraham itu memiliki tiga bahasa Ibrani Aramaik dan juga Arab tiga bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh Allah oleh Tuhan untuk berfirman kemudian kita lihat di dalam keluaran enam nomor tiga apa yang diterangkan disana aku telah menyatakan diri kepada Abraham Issa dan Yaakob tetapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada Ibrahim atau Abraham wa'era el Abraham el Yisak wa'el Yaakob saya saya menyatakan diri kepada mereka tetapi namaku ya namaku aku belum menyatakan kepada mereka aku tidak menyatakan aku tidak memperkenalkan saya tidak perkenalkan nama itu kepada mereka apa nama itu Yod He Faf nah kalau ini data betul bahwa nama pribadi Tuhan itu adalah Yod Faf atau yang mereka sebut dengan Hassem faktanya di dalam kejadian 12 sorry kejadian 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 15 nomor 2 disitu terang sekali dikatakan wa'yomir Avram Adonai Yod He Faf Ma Tifenu artinya Tifenu artinya bahwasanya Abraham di dalam kitab kejadian 15 sudah memanggil sebutan Yod Faf tetapi di dalam keluaran keluaran 5 keluaran keluaran 6 nomor 3 disitu dikatakan aku belum menyatakan nama aku kepada Abraham dengan nama Yod Faf berarti Yod Faf ini bukan nama pribadi kenapa karena Tuhan karena Abraham sudah memanggil sebutan Yod Faf dalam kejadian 15 nomor 2 artinya Yod Faf itu hanya gelar bukan nama pribadi berarti Tuhan belum mengatakan belum memperkenalkan nama pribadinya kepada Abraham Isra dan Yaakub nanti setelah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beliau kemudian memperkenalkan diri yaitu dan itu juga dinyatakan kepada Nabi Musa saya kira begitu panjang lebar kita menerangkan mudah-mudahan ini bisa menjadi ruang bagi teman-teman di bawah atau yang mendengarkan ini sebagai edukasi baik untuk saya pribadi utamanya dan kepada teman-teman yang lain silahkan ditanggapi Bang Handi silahkan masuk atau Bang Sidik dan Dinda Bunda Rahma dan juga Kores Assalamualaikum Assalamualaikum Gurunda Ahri Sidik Bunda Rahma Waalaikumsalam Waalaikumsalam diarahkan dulu Bang Nelson mungkin masih ada yang ingin disampaikan silahkan habis itu diambil Ali sip habis menyampaikan langsung Ashadu aja ya Nelson setuju mulut dari Guru Nda yang lama itu dikenal dengan Elohim itu makanya tadi ketika Bang Suma menjelaskan itu penyebutan itu sebenarnya yang tadi Bang Suma katakan itu hanya sebagai apa namanya gelar sedangkan kalau di dalam Kristit itu sudah dinyatakan di dalam Yohanes Pasal 17 itu penamamu yang kuberikan namamu itu yang kuberikan kepadaku nah itu yang menjadi polemik itu makanya secara apa ya secara materi atau kajian ini ini yang menjadi apa namanya polemik atau menjadi salah satu diskusi yang dimana akan tidak akan kelar dengan keyakinan Kristian ini tapi saya tidak tahu kalau dengan keyakinan Yahudi ini karena Yahudi tetap meyakini bahwa itu adalah Elohim dimana ketika Musa bertanya siapakah engkau Tuhan aku adalah aku ya aku adalah aku ya mungkin itu yang dikatakan dalam perjanjian lama itu dalam keluaran pasal tiga ketika ada percakapan antara Musa dengan Allah itu makanya dia tidak menyatakan bahwa namanya siapakah namamu cuma karena nama ini nama Allah ini kan begitu saklar artinya begitu apa namanya berkuasa sehingga tidak bisa dikatakan sehingga disampaikan kepada Musa sedangkan di dalam keyakinan imamnya Kristen itu sudah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 17 itu mungkin kalau saya salah ya saya mohon maaf karena ada Kristen-Kristen yang lebih pintar dari saya karena takutnya mereka bilang saya bodoh ya tidak masalah saya juga belajar dari materi yang dikajian disampaikan oleh Bang Suma ini semua sudah ada di dalam Alkitab termasuk yang disebut oleh Bang Suma tadi dalam perjalanan lama itu sangat luar biasa itu paparan yang secara kajian materi itu secara sistematis akurat ya itu memang itu saya mengerti saya paham sekali cuman yang yang saya apa namanya apa namanya menjadi pertanyaan itu menjadi satu polemik secara signifikan secara secara signifikan secara pribadi dalam pikiran saya itu penyebutan ala bapak ala anak luar kudus kalau ala bapak mungkin tadi yang dikatakan oleh Bang Suma itu tentang Yod Hafeva Yod Hafeva itu tetapi yang tentang ala anak ini ala anak ini makanya itu yang menjadi permasalahan bagi apa namanya agama Kristen ini bahkan masih banyak perbedaan itu nah kemudian lanjut lagi ke ada lagi sambungan lagi ini mungkin di luar dari topik ini yang ada nah kalau di dalam Yahudi itu hari sabat itu hari Sabtu nah sedangkan di dalam Kristen juga itu ada itu apa namanya Advent Advent itu hari Sabtu apakah Advent ini termasuk apa namanya mereka mengikuti hukum Taurat atau mereka termasuk agama yang mengikuti aturan hukum Taurat atau Yod karena kalau mereka itu mereka mengikuti hari Sabat itu berarti berarti apakah mereka mengikuti apa namanya ajaran hukum Taurat itu yang disampaikan oleh Musa jadi kalau saya tidak tahu apakah ini saya cuma hanya sebagai apa ya sebagai pertanyaan karena kalau kami yang yang Kristen apa namanya biasa itu ibadah hari minggu tidak masalah ibadah hari Sabtu tidak masalah ibadah hari Kamis juga tidak masalah yang penting menyebut tentang Tuhan nah ibadah hari sini pun tidak masalah tapi kalau di dalam hukum Taurat ini kan hari Sabat saja kuduskanlah hari Sabat itu sedangkan hari Sabat itu cuma hari Sabtu nah apakah di hari-hari lain itu tidak dikuduskan atau cuma hari Sabat doang kalau sendainya cuma hari Sabat yang dikuduskan cuma hari Sabtu berarti cuma hari Sabtu itu yang dikuduskan berarti hari Sabtu saja yang kudus berarti sini Selasa dan seterusnya minta maaf ini cuma hanya sebagai apa ya jadi jangan sampai saya salah ini cuma hanya bertanya berarti tidak kudus begitu maksudnya ini saya hanya bertanya bukan berarti saya berkata hari Kamis Jumat 1 itu tidak kudus Jumat atau Kamis tidak karena saya punya pendangan kan tidak masalah kita kuduskan hari Senin itu bisa juga bisa juga disebut Sabat atau hari Selasa juga bisa juga disebut Sabat karena bisa kita kuduskan tahu nama Tuhan kan kita kuduskan Tuhan kan dimana nama-nama hari apapun mau hari Jumat atau mau hari Senin atau Selasa atau Kamis bisa saja kita kuduskan dia makanya ini kan satu pertanyaan secara manusia apakah kita kuduskan nama Tuhan itu cuma hari khusus atau hari Senin bisa hari Selasa bisa kalau mengikuti dari hukum Torat ini oke lanjut Pak Nurunda mana Isha ya lagi bikin kopi silahkan lanjut Pak silahkan oke jadi keluaran 20 nomor 8 itu dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat gitu kenapa di sembilannya dijelaskan Nelson 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu tetapi pada hari ketujuh yaitu hari Sabtu hari Sabtu Tuhan ilahmu maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan pun gitu jangan melakukan sesuatu pekerjaan pun nah Yahudi sebagai pemilik kitab yang sah itu tahu kata yang digunakan pekerjaan itu misalnya gue cariin ya pekerjaan itu dalam Yahudinya tunggu 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 itu di mana keluaran 20 10 ya berarti Exodus Exodus keluaran iya betul dong 20 10 nah disini dikatakan begini Melakah Melakah ini apa namanya jamaknya Melahot makanya dalam Yahudi itu ada 39 Melahot atau 39 Melahot gitu nah jadi Melakah itu pekerjaan bukan pekerjaan kantor atau pekerjaan apapun tapi memang benar-benar pekerjaan yang ada gerakan badan gitu yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya Yahudi nah gitu itulah nanti dijelaskan 39 39 Melahot itu apa aja misalnya pekerjaan lapangan pertama itu gak boleh kerja lapangan itu gak boleh nabur gak boleh ngebajak gak boleh nuai gak boleh ngumpulin sama ngikat itu gak boleh karena itu bagian dari pekerjaan ngirik ngirik itu kulit ikan biasanya itu gak boleh nampi gak boleh milih milih-milih itu gak boleh makanya Yahudi itu kalau misalnya dia beli caca atau permain caca kan warnanya beda-beda nah itu sahabat itu gak boleh sama sekali dimakan kenapa karena warnanya beda-beda terus gak boleh gak boleh nyampur kayak gitu karena nanti takutnya akan memilih nyari gak boleh nguleni gak boleh ngebakar gak boleh terus bikin misalnya pekerjaan yang membuat bahan-bahan apa misalnya nyukur nyukur gak boleh bersih-bersih gak boleh nyisir gak boleh nyelup nyelup apa ya nyelup kayak misalnya kita jeans ngewantek nah itu gak boleh ngemintal mental benang gak boleh ngerenggangin benang gak boleh nah segala sesuatu yang terkait sama itu jadi gak boleh jadinya bikin lingkaran gak boleh nenun gak boleh misahin benang gak boleh bikin simpul gak boleh ngelepasin simpulnya juga gak boleh ngejahit gak boleh ngerobek gak boleh lu bayangin itu banyak banget yang gak boleh belum nanti aduh banyak banget ini ada membuat tirai kulit nangkep nyembeli ngulit nyamak kulit ngehalusin kulit bikin garis motong itu gak boleh juga menghapus menulis gak boleh menaikan menaikan dan menyatukan tabernakel itu udah gak ada menghancurkan atau membangun gak boleh sama madamin api gak boleh nyalain api gak boleh mukul palung gak boleh bawa-bawa barang gak boleh susah bre jadi yahudi gitu nah terus kalau dibilang advent itu jatuh ke dalam itu apakah bisa disebut yahudi juga karena dia menguduskan sahabat apakah sesuai kriteria sahabat tersebut dengan para tua-tua yahudi yang sudah menetapkan apakah sesuai kayak gitu kan gak boleh gitu gak boleh gak boleh apa ya gak boleh ngarang dari sana gitu advent sabtu mereka apa coba masih keluar rumah masih bawa kendaraan masih menyalakan lampu masih menggunakan handphone itu gak boleh masih menggunakan kantong baju itu sebenarnya gak boleh loh makanya alhamdulillah ikhwan kita itu ada di dalam agama yang rahmatanil alamin menyempurnakan kitab-kitab terdahulu islam gitu jadi gak gak perlu kita yang begini begini gak perlu gak perlu terus apa tadi ya terus bisa saja kan hari kamis kita kuduskan gitu ya tergantung ngambil kebenarannya dari mana apakah mau dari asumsi pribadi atau dari perkataan Tuhan kalau perkataan Tuhannya sudah sabat sabat itu artinya hari sabtu hari ketujuh hari terakhir ngapain mau ditapsir-tapsir lagi kan gitu kawanku itu sih kalau bicara hukum Yahudi sama ini ya itu bener banget burunda di dalam kejadian 15 nomor 2 Wayomer Abram Adonai Yosfefaveh kemudian Adonai Yosfefaveh berkata kepada Abram gitu nah disini di kelaran 6 nomor 3 dikatakan tunggu aku telah menampakkan diri kepada Abraham Ishak dan Yaakub sebagai ilah yang maha kuasa tetapi dengan nama aku Yosfefaveh aku belum menyatakan diri bener berarti ketika Abram sudah ngomong Yosfefaveh kemudian disini disebutkan Abram belum pernah tahu nama Tuhan yang asli maka Yosfefaveh hanyalah gelar gitu thank you jadinya begini maksud saya tadi bukan berarti saya bilang bahwa Yosfefaveh itu salah tidak saya cuma hanya bukan saya absumsi juga sebenarnya ini satu buah pemikiran saja mengapa kita ini menjadi satu pertanyaan apakah hari-hari lain kita tidak bisa putuskan Tuhan walaupun itu perintah itu perintah karena memang itu adalah satu perintah yang tercatat dalam perintah atau hukum Torah itu berarti adalah kitabnya Yahudi kitabnya Yahudi nah sedangkan kalau umat muslim kan juga kan beribadah itu pada hari Jumat ya kan nah kalau kita ikuti secara hukum Torah kan tidak bisa juga karena itu karena kitabnya orang Yahudi kitabnya orang Yahudi itu percaya apa yang disampaikan oleh hukum Torah itu mereka lakukan ada yang abang sudah jelaskan satu persatu mengenai tidak bisa melakukan apa-apa memang betul itu saya juga banyak diskusi dengan apa namanya agama adsen ya dari ayolir ini mereka juga menjelaskan begitu sudah banyak cuman yang satu menjadi buah pemikiran saja menjadi satu pertanyaan kalau memang itu adalah perintah Tuhan tapi kan di dalam dunia ini kan seluruh umat manusia ini kan begitu banyak dan seluruh umat manusia begitu banyak apakah dari agama-agama lain ada beberapa masalah agama dalam dunia ini ya salah satunya Buddha Hindu nah apa kita apa apa mereka tidak melanggar perintah Tuhan ya kalau dalam perintah Tuhan kan kuduskan hari sabat itu berarti termasuk kami yang Kristen ini juga yang sebagian ini aliran dari di luar dari adsen berarti tidak menguruskan hari sabat itu makanya itu yang menjadi satu buah pemikiran saya bukan mengamsun tapi sebagai satu bahan pemikiran saja dalam Alkitab kan sudah mengatakan bahwa harus menguduskan hari sabat itu walaupun memang itu semua ada dia punya peraturan dari bangsa Yahudi itu secara tradisi itu makanya itu kalau kita mengikuti perintah Tuhan nah ini tadi dalam perjanjian lama Tuhan memberitakan bahwa harus kuduskan nah senangkan dalam Kristen ada yang hari Minggu ya kan hari Minggu jadi permasalahan itu jadi bukan berarti saya katakan bahwa kita ikuti kalau kuduskan memang kalau di Kristen ini hari Minggu nah apakah di luar dari hari lain bisa tidak diselamatkan atau bisa tidak disebut menguduskan Tuhan memang makanya saya ingin bertanya itu kalau di Muslim kan hari Jumat nah itu apakah menguduskan Tuhan atau tidak karena disebut kalau di dalam Yudaisme itu hari hari Sabat hari Sabat hari Sabat hari Sabtu nah kalau Kristen hari Minggu makanya itu adalah satu pertanyaan yang yang memang luar biasanya itu yang di dalam diri manusia ini kitab lain katakan begini kitab lain mengatakan begini makanya makanya kenapa ada etis ya no kenapa ada aliran-aliran lain makanya sampai sekarang ini ya seperti ini Kristen apa aliran Pentecostal lain ya aliran yang itu juga lain Aspen juga lain makanya itu ya kalau mungkin ya ini secara menalar ya mungkin gak nyamuk lah ya ya mungkin bisa dikatakan gak nyamuk tapi ini hanya sebagai satu buah pikiran saja karena kan buat satu pertanyaan kan kan berkuduskanlah hari sabat itu saja nah posisinya gini ketika dibawa ke Islam kenapa Islam Jumat kalau gitu ya karena kami gak ada yang keturunan Efraim Manaseh Isakar Zebulon Lewi Yehuda gitu ya kami ini kaum muslimin gitu yang membawakan perjanjian terakhir yaitu Al-Quran itulah kenapa dalilnya ada gitu Allah memerintahkan kami untuk menyemalakan hari Jumat dan setelah menyelesaikan ibadah hari Jumat maka kita bertebaran di dunia ini dengan membawa kebaikan kepada sesama itulah hari Jumat bagi kami gitu ada dalilnya gitu jadi ada dalilnya kemudian itu dari Tuhan ya tunggu saya potong jadi maksud saya gini Bang minta maaf ya kalau saya salah jadi apakah di hari selain di hari Jumat apakah hari sini bisa gak nah itu itu bisa gue jawab bisa bisa enggak bisa tidak kenapa bisa begitu tergantung apakah Tuhan memberikan hari baru untuk kalian gitu apakah yang kalian imani mengkuduskan salah satu hari itu datangnya dari Tuhan atau dari inisiasi pribadi inisiatif pribadi gitu kayak gitu karena yang diperintahkan Tuhan itu fokus untuk sahabat ya itu Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman sekian dulu ya live-nya hari ini nanti kita akan lanjut kembali terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb